Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alsun di Istana Berdeka Jakarta Jumat 24 Maret 2023. Dalam pertemuan itu Zuhair mengapresiasi konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina. tidak tergirir kemah kita kemahkan al-Pasih secara menerima kemahiran, 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 kemahiran dan kemahiran dan kemahiran. Al-Indonesia kemahiran akan memperkenalkan kemahiran di dunia kemahiran dan kemahiran. Csatunya berharga kemahiran jahat di negara untuk menerima karir seadikan syarikatnya dan kemahiran. Pertemuan digelar di tengah penolakan sebagian kalangan terhadap kedatangan Timnas Israel ke Indonesia dalam Piala Dunia U20. Timnas Israel lolos ke Piala Dunia U20 di Indonesia yang digelar 22 Mei hingga 11 Juni mendatang. Rencana kedatangan Timnas Israel ke Indonesia dalam rangka Piala Dunia U20 ini menuai kritik antara lain disampaikan Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara itu Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf tidak mempersoalkan kedatangan Timnas Israel datang ke Indonesia untuk mengikuti perhelatan Piala Dunia U20. Menurut Gus Yahya, kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U20 belum tentu merugikan Palestina. Namun ada sejumlah langkah konkret yang bisa dilakukan Indonesia untuk membela Palestina, yaitu memperkuat posisi Indonesia di platform internasional dan multilateral.